ya oke disini kita menggunakan foto ya karena memang nah ini videonya nyabung begitu jadi satu oke kalau di HP langkah-langkahnya itu sama begitu ya cuman di sini kita menggunakannya aplikasi ya teman-teman namanya itu buat CTRL Pro kalau di Playstore itu ada cuman belum Pro ya tapi yang kita bagikan di sini adalah versi yang Pro yang sudah di mode begitu ataupun mode begitu ya teman-teman MOD gitu oke nah teman-teman Bagaimana caranya downloadnya ya ya pertama kita download dulu aplikasinya linknya sudah linknya sudah saya lampirkan di bawah ya desi di deskripsinya nanti langsung download aja nah itu linknya yang mana sih ya nah linknya yang ini nih download aplikasi logband orbit star2 terbaru ini ya nah nanti setelah di download nanti setelah di klik ini nanti teman-teman akan dibawakan ke browser ya yang nantinya akan muncul seperti ini ya gitu nah nanti setelah muncul lalu seperti ini kita centang di sini ya saya bukan robot nah habis itu teman-teman tekan klik here to continue ya klik here to continue di sini nah nanti teman-teman akan dibawakan kembali di iklannya teman-teman di sini nah di sini teman-teman bisa langsung silang pencet silang di sini nih tombol tombol silangnya dipencet ya nanti akan dikembalikan ke halaman awal pada saat kita klik tadi ya Nah kita di halaman yang tadi nah disini ada tulisan get link lah teman-teman bisa klik get linknya di sini nih pilih get link tekan get link nah nanti otomatis akan muncul eh download ya tetap download nah disini abaikan saja ya tetap download karena kenapa di sini ada tulisan mungkin berbahaya file mungkin berbahaya karena ini di luar dari daripada apa namanya playstore ya bukan aplikasi dari playstore karena ini sudah demode begitu waceternya sudah demode kalau teman-teman mungkin takut ya karena mungkin file-nya berbahaya cuman sebenarnya sih nggak berbahaya file-nya cuman segedar peringatan saja kalau memang teman-teman takut dengan file yang pro ini teman-teman download aja di playstore ya tulis saja wacet trl begitu nanti download di sana dan menunya pun hampir sama begitu dan ya seperti itu ya Nah setelah kita di download teman-teman buka nih nanti akan muncul pilihan untuk install ya lalu kita pilih installer paket di sini nah nah ini adalah foto proses penginstalan ya teman-teman proses penginstalan Nah setelah di install kita kembali dan kita tulis di sini dan cari ya wacet trl pro disini nah disini kenapa ada dua wacet trl dan pro yang ctrl ini ini yang versi playstore ya teman-teman nah yang pronya ini yang versi moodnya teman-teman begitu ya Nah karena tadi kita sudah download dan install yang pro maka akan muncul wacet trl pronya gitu Nah setelah itu kita pilih wacet trl pronya bro gitu kan jadi bro sih ya teman-teman klik saja yang pronya Nah ini tampilan awal wacet trl pronya ya usernya password dan IPnya nah nanti kita isi teman-teman di sini password dan IPnya disini kita isi di sini ya passwordnya adalah password router kita 192198 192168 8.1 tadi itu password untuk login kita itu apa passwordnya taruh sini misalkan kalau punya saya kan internet 123 nih Nah kita tulis di sini internet 123 dan IPnya IPnya IP router kita itu 192168 8.1 begitu ya teman-teman nanti disesuaikan saja nanti setelah ini diisi password diisi dan IP diisi teman-teman langsung klik save gitu ya nanti setelah klik save akan dibawakan ke Hai tampilan seperti ini teman-teman ya ya tampilan informasi jaringan begitu di sini di selnya ini nanti akan ditampilkan sel ID dan band yang dipakai terus ada router ada map ada notifikasi ada link card link charge apa-apa ini enggak tahu nih ya terus reconnect gitu nah karena kita temanya adalah lock band maka bagaimana caranya untuk bisa mengganti band di sini ya Nah nanti teman-teman langsung saja kembali lagi di awal seperti ini Hai lalu pilih yang set band teman-teman ya di set band ini set band teman-teman pilih nanti akan muncul seperti ini teman-teman ya gede banget banyak banget di sini setelah di sini klik band nya set band band nya langsung muncul banyak sekali band di sini ada band 1 band 2 band 3 band 4 band 5 band 6 sampai band 50 teman-teman nah patokan kita adalah patokan yang sesuai dengan kartu GSM kita maksudnya apa band yang support dengan kartu GSM kita carinya dimana teman-teman bisa cari di Google teman-teman ya ataupun teman-teman bisa simak ini nih klik aja di ketik saja di Google pencarian disini band 4G LTE Indonesia nanti akan muncul di sini untuk telekomsel di band 1 3 8 dan 40 ya XL 138 Indosat 138 Smartfren 540 dan hinet ini kartu baru pakai nya nih di band 40 begitu nah ini panduan kita patokan kita kita menggunakan kartu yang mana dan disesuaikan misalkan kita menggunakan kartunya Indosat ya maka band yang bisa kita pilih adalah band band 1 band 3 band 8 begitu sama juga dengan yang lainnya begitu ya teman-teman ya bisa dipahami berarti nah kembali lagi di sini Hai Nah setelah kita tahu band-band mana saja yang bisa support di kartu kita Nah kita tinggal pilih band nya sesuai dengan kekuatan sinyal yang ada di lokasi teman-teman ya misalkan di band 3 nih sinyalnya lebih bagus atau lebih celek gitu ataupun band 1 nanti sinyalnya lebih bagus atau lebih celek Nah pemilihannya ini hanya satu ya teman-teman kalau misalkan pilih tiga ya tiga saja nggak boleh 31 terus 40 itu nggak boleh harus satu saja makanya pilihlah satu-satu aja misalkan kita pilihnya di band 3 ya teman-teman lalu setelah kita pilih band 3 ya pastikan yang ini yang terconteng satu saja nanti kita klik apply di sini setelah apply kita akan eh dibawakan lagi ke sini ataupun teman-teman kembali lagi di gambar router ini ya klik gambar router ini terus di sini nih nah terus SINR nya berapa dapatnya kalau min 2 berarti itu dicatat dulu ya berarti sinyalnya itu min 2 begitu ini di band 3 nya dan ini kekuatan sinyalnya ya ada dua bar nanti kalau semisalkan eh teman-teman di band 3 semisalkan sinyalnya kurang bagus ganti lagi coba di band 1 nah disini SINR nya berapa begitu kalau lebih tinggi SINR nya itu lebih bagus berarti nah itu itu sementara seperti itu ya itu kira-kira seperti itu dulu ya teman-teman untuk cara lockband nya dan memang kalau tidak menggunakan antena ini sinyalnya akan berubah-ubah begitu dan eh referensi antena yang sesuai dengan modem Orbis Star 2 pada khususnya sudah saya bahas di video sebelumnya begitu teman-teman bisa cek lihat dan belajar oke terima kasih tutorialnya untuk kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.